Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya yakin sekali bahwa warga NU itu adalah Islam yang baik Baru hari ini Karena dari tadi dikubutin dari sana sampai sini dompet gak hilang masuk itu bukti itu bukti mungkin Gus Mifta nggak tahu apa tuh pada saat kita Jumatan pada saat itu ada Jumatan dengan ini Jumatan Perdana waktu itu tahu Agus kan Agus orangnya disitu dompet dia hilang sendahnya hilang sendahnya hilang karena waktu itu saya ajak Mas Dedy itu Jumatan Perdana ini ini cerita begitu mau Jumatan Gus ini rebutan masjid-masjid di sekitar Mas Dedy itu bagaimana supaya masjidnya dikunjungi sama Mas Dedy begitu saya lihat ternyata RCTI rombongan celana tinggi Indonesia waduh dia langsung ilfil saya nggak berani bro kalau Jumatan di tempat seperti ini dia takut gitu loh akhirnya saya carikan tempat masjid yang ternyata ada di daerah Bintaro itu masjid yang sangat-sangat lusuna wajah maaf seperti kita maka waktu itu beliau saya ajak Jumatan apa pengalaman pertama Jumatan bro waduh pengalaman kalau sama anda pengalaman nggak pernah baik Pak tapi nggak tapi menarik pengalaman Jumatan pertama menarik karena tiba-tiba wartawan di depan rumah saya banyak saya nggak tahu kok bisa ada wartawan yang tahu saya mau Jumatan karena hari itu hari Jumat Iya makanya gua bosan sama lu walaupun lu jadi orang Islam yang baik tolong Jumatan cukup sekali hari Jumat saja tapi jangan tiap hari tapi lu juga nggak perlu ketika ketika wartawan nanya lu jawab iya 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 gitu juga kan jadi datang semua kan tapi tapi luar biasa sekali dan saya mau terima kasih buat semuanya buat semua warga NU buat semuanya buat semua yang ada di sini terima kasih banyak sambutannya luar biasa buat Gus Mifta kalau saya boleh cerita dikit kali ya yang bikin lu mantep masuk Islam jadi mereka pengen tahun dulu sekali ada Hai pemuka agama lah yang bilang jangan nonton acara hitam putih karena pembawa acaranya karena pembawa acaranya kafir setelah kata-kata itu keluar saya stres saya stres jangan tonton hitam putih karena pembawa acaranya kafir stres saya langsung besok saya cek sharing dan rating acara hitam putih ternyata nggak turun bodo amat nggak jadi stres ternyata masih banyak orang yang nonton tapi ketika dulu agama saya Katolik ya dulu agama saya Katolik Hai eh eh dan Katoliknya bener ya bukan PNS ya kalau lo kan Katoliknya negeri enggak Sabtu Minggu libur iya hahaha enggak ke gereja-gereja doh waktu Minggu libur ah ini bener nih bener ya bener-bener dan mungkin konsep cerita di agama saya yang dulu juga indah kenapa karena menurut saya semua agama yang diakui di Indonesia itu sebenarnya indah sebenarnya yang buatnya indah itu adalah oknum oknumnya mape maksudnya jangan udah ya 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 lu paling deket dari gua soalnya oknum-oknumnya yang buat tidak indah saya pada saat saya masih Katolik itu dulu atau saya kecil yang paling saya kangen itu itu apa Hai hari layar lebaran buka-buka Natal bukan sumpah karena kalau Natal gue capek bangun pohon Natal kalau gua pada saat itu Katolik dan lebaran gue diem duduk di rumah tetangga ngirim tupat Oh iya matre loh hahaha jadi enak ya kan Nah kenapa saya bangga menjadi warga NU subhanallah adalah seperti ini karena kalau pada saat Katolik dulu saya senang ketika hari raya lebaran ada lagu-lagu islami di mall ya kan ada tupat-tupat di mall dan kenapa saya merasa tepat saya berada di sini ini rahasianya karena ketika saya berada di sini saya yakin Natal nanti masih ada di mall ya saya yakin semua agama di Indonesia akan dihargai seperti tadi Pak Kiai bilang toleransi dan saya yakin toleransi itu akan ada selamanya Pancasila akan ada selamanya NKRI ada selamanya Indonesia ada selamanya amin benar kata Gus Miftah masuknya lewat pintu yang tepat Alhamdulillah bukan anda ya 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 jadi satu ketika Deddy itu pernah telepon saya gara-gara ada stand-up komedi namanya Coki Muslim dibully gara-gara masak daging babi masak daging babi dengan kurma saat itu Kiai diancam bunuh itu penistaan agama dia telepon saya akhirnya kita bikin YouTube Gus apa benar orang masak daging babi itu dengan kurma itu penistaan agama waktu itu saya jawab sejak kapan benda mati punya agama seolah-olah kalau babi itu pasti Kristen kalau kurma itu pasti Islam waktu itu jadi kemudian dia mengatakan begini kok Islamnya galak seperti itu sih Gus waktu itu orang tidak mau menanam pohon pencemarah gara-gara jadi lambang Natal saya jawab sejak kapan pohon itu dia saya tanya Coba kamu jawab cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata jawaban dia waktu itu adalah dari mata turun ke hati maka saya bilang kalau cinta itu dari mata turun ke hati maka seumur hidup sampai mati kita tidak akan pernah cinta kepada Allah kenapa karena mata kita tidak pernah melihat Allah kalau cinta itu dari mata turun ke hati maka kita tidak pernah cinta kanjik Nabi karena mata kita tidak pernah melihat kanjik Nabi kalau cinta itu dari mata turun ke hati orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta kenapa karena matanya tidak bisa melihat pasangannya maka saya bilang sama dia kenapa ajaran agama itu tidak semuanya rasional karena kalau semua ajaran agama itu rasional maka tidak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan orang nggak usah punya agama cukup kuliah dan ternyata menurut beliau nya ini rasional jadi lu rasional belum tapi kalau rasional sama gua aduh saya tuh sebenarnya seneng masuk Islam tuh bangga loh saya cuman nggak kuat sama netizen ah ini yang jadi persoalan saya datang ke teman kiai ma'ruf di telepon sama pas pamres Gus mau nggak dede diajak surat maghrib berjamaah padahal baru jam 1 sahadat jam setengah 6 di telepon begitu saya bilang sama dia bro diajak surat maghrib berjamaah sama kiai ma'ruf langsung botanya kemeringet pak gini